Hai Allah itu ketika nyiptakan neraka dan surga neraka sama surga ini tepat kata-kata si si neraka yad hulunil jabbarun wal mutakabirun aku ini adalah tempat orang-orang yang sombong orang-orang yang angkuh aku tempatnya kemudian kata si surga yad hulunil du'afa wal masakin aku orang-orang miskin orang-orang lemah orang-orang yang dulunya di dunia menderita dan sabar aku tempatnya aku sana aku kan udah nih yang ngelawan-ngelawan sama Allah aku nanti yang ngajar kata-kata surga apa orang-orang yang sabar miskin-miskin sing mangane me undi undi toiku mangane tahu timpi sabar tempatnya saya yang sabar sama Allah cobaan Allah tempatnya saya kemudian Allah mengatakan wahai surga antar rahmati arhamu bika man asyak wahai surga anti rahmati kamu itu adalah rahmatku bentuk rahmatku aku akan memasukkan kepada kamu orang-orang yang aku rahmati dan kamu wain raka anta adabi aku akan menyiksa dengan kamu orang-orang yang aku benci jadi kalau ada pertanyaan apa sih surga surga itu adalah bentuk daripada rahmat Allah yang Allah bentukkan sebuah kenikmatan itu surga neraka adab Allah yang Allah bentukkan sebagai siksaan untuk orang-orang yang melanggar daripada si apa namanya larangan Allah subhanahu wa ta'ala makanya dikatakan bahwasannya ketika Allah menciptakan surga dan neraka Allah bilang sama malaikat Jibril Jibril aku menciptakan surga aku menciptakan neraka coba lihat kontrol bagaimana ciptaanku dilihat itu oleh malaikat Jibril ketika dilihat begitu indahnya surga kata malaikat wa izzatika la yasmu biha ahadan illa dakhulaha insyaallah begitu indah ini surga gak mungkin denger yang namanya ceritanya surga kecuali mereka pasti ingin masuk kemudian gitu Jibril pasti mereka ingin masuk semua ya Rasul ya Allah kata-kata malaikat Jibril kemudian kata-kata Allah kamu lihat neraka ketika melihat neraka begitu adabnya begitu pedih kata malaikat Jibril kalau ada orang denger ceritanya neraka ini ya Allah mereka nggak mungkin mau masuk yang namanya neraka kemudian sama Allah fa amaro biha fahujibat bil makarih karena takut semua kata malaikat Jibril pasti semuanya masuk surga ya Allah ketika mendengar surga sehingga kata Allah diperintahkan surga untuk dibungkus untuk dikelilingi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa manusia dibungkus dengan ibadah dibungkus dengan sholat menahan hawa nafsu kemudian neraka dibungkus dengan syahwat sesuatu yang disenangi hawa nafsu semuatu yang dicintai hawa nafsu itu adalah bungkusnya daripada surga apa neraka makanya orang kalau pingin masuk neraka itu gampang kenapa cocok dengan nafsu kita tapi surga perlu usaha tapi inget bungkusnya cuman yang nggak enak dalamnya surga Raka bungkusnya cuman yang enak isinya-isinya nggak enak Allah Muzalala Muhammad Muzalala Muhammad Muzalala Muhammad Muzalala Muhammad Muzalala Muhammad